Impak Kids Selamat pagi anak-anak Impak Kids di rumah Apa kabar kalian hari ini? Pastinya sungguh luar biasa Karena kita memiliki Allah yang luar biasa Allah yang baik hati dan setia Memberikan kita hari baru, napas baru, kehidupan baru setiap hari Nah anak-anak sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini Kita akan merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari Amsal 19 ayat 2 sampai 8 Siapkan Alkitab kalian ya Nah kita akan berdoa sebelum kita memulai renungan kita pagi ini Mari kita berdoa Bapak di surga puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan Karena kasihmu yang sungguh luar biasa Yang memampukan kami untuk dapat bangun pada pagi hari Dengan kekuatan baru dan semangat baru Terima kasih Bapak untuk berkaku pada kami pagi ini Sekarang Tuhan kami ingin merenungkan firmanmu Mampukanlah kami ya Bapak untuk mengerti firmanmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Nah anak-anak aku di rumah Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan Yang diambil dari Amsal 19 ayat 2 hingga 8 berbunyi Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah Kebodohan menyesatkan jalan orang Lalu kusarlah hatinya terhadap Tuhan Kekayaan menambah banyak sahabat Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya Saksi busta tidak akan luput dari hukuman Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan Setiap orang bersahabat dengan si pembeli Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya Apalagi sahabat-sahabatnya Mereka menjauhi dia Ia mengejar mereka Memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan Wow Apa yang Tuhan ingin kita pahami dari Amsal 19 ayat 2 hingga 8 Yuk kita lihat sama-sama Ada 2 hal yang kita akan pelajari pada Amsal 19 ayat 2 hingga 8 Yang pertama adalah berakal budi Nah berakal budi ini dapat kita lihat di ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 5 Dan ayat 8 Nah maksudnya apa ya Berakal budi ini Nah Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berakal budi Anak-anakku Berakal budi berarti kita memegang perintah firman Tuhan Kita berkelakuan bersih Kita panjang sabar Tidak tergesa-gesa Tidak bertindak bodoh Dan tidak berbohong atau berdusta Nah yang kedua adalah berbelas kasihan Ya berbelas kasihan dapat kita lihat pada ayat 4, 6, dan 7 Bagaimana kita menjalani hidup yang berbelas kasihan Yang pertama kita memperhatikan orang miskin dan orang-orang yang lemah Yang kedua kita menjadi dermawan Dua cara hidup ini anak-anakku Sangat penting untuk kita pelajari Dan kita lakukan dalam keseharian kita sebagai umat Allah Kenapa begitu? Nah karena Allah kita adalah Allah yang benar Dan Allah yang penuh kasih Nah anak-anakku apabila kita berakal budi Kita berbelas kasihan Hasilnya adalah kita bisa hidup dengan benar Seperti apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita Selama saya hidup dengan benar Seperti apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan bagi kita Ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini Tuhan Yesus hidup dengan benar Dia taat kepada orang tuanya Tuhan Yesus menyadarkan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Dan Tuhan Yesus menolong orang banyak dengan memberikan mujizat-mujizat Wow ternyata dari kehidupan Tuhan Yesus kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus berakal budi Dan juga berbelas kasihan Sehingga Tuhan Yesus bisa berbicara dengan pemuka-pemuka agama Dan juga Tuhan Yesus bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan Nah anak-anakku hidup berakal budi Dan hidup berbelas kasihan akan membuat kita menjalani hidup yang benar Anak-anakku Tuhan Yesus sudah memberikan contoh nyata bagi kita Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini Tuhan Yesus hidup berakal budi dan berbelas kasihan Bagaimana dengan kita? Kita pun harus hidup dengan benar Yuk anak-anak mulai dari sekarang Kita belajar untuk hidup berakal budi dan berbelas kasihan Supaya kita menjadi anak-anak yang hidup benar di mata Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu pagi ini Tuhan Yang mengingatkan kami untuk dapat hidup berakal budi dan berbelas kasihan Sehingga kami boleh hidup benar di mata mulia Bapak Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Oke anak-anak semua Sekian Impact Kids hari ini Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya Tetap setia dalam merenungkan ilmuwan Tuhan setiap hari Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton